Yang pemirsa pulang kampung menjadi tradisi identik warga menyambut Hari Raya Idul Fitri untuk bersilaturahmi ke kampung halaman pada Hari Raya Idul Fitri. Dan pada Hamin 3 Idul Fitri 1444 Hijriah kali ini, kita sudah terhubung dengan reporter Jek TV untuk mengetahui pantauan kondisi jalur lintas Muara Tempesi. Berikut laporan rekan kami Selamat Riyadi. Pemirsa memasuki Hamin 2, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah terpantau di jalur lintas Muara Bulian Tempesi. Kendaraan terpantau padat dan sempat mengalami kemacetan di wilayah Kecamatan Muara Tempesi. Terlihat di Kecamatan Muara Tempesi itu terdapat kemacetan yang sehingga menimbulkan kendaraan yang tidak bisa melalui jalur lintas tersebut. Akibat dari banyaknya kendaraan yang ingin melaju cepat sehingga ia memotong melaju kendaraan dengan arah sebelah kanan. Pemudik pada tahun ini diantusiasi karena beberapa tahun sebelumnya mereka tidak bisa pulang lantaran pandemi COVID-19. Namun terlihat antusias masyarakat untuk mengunjungi dan bersilaturahmi bersama keluarga itu terlihat sangat berkesan nantinya bila mereka sampai ke kampung halaman. Dan ini terlihat dari pantauan kami, arus mudik yang berada di Kecamatan Muara Tempesi ini terlihat padat, merayap di situ. Sehingga kepadatan ini didominasi oleh kendaraan pribadi yang bermayoritas mereka memiliki nomor polisi yaitu pelat B maupun pelat BM ataupun pelat dari luar provinsi Jambi. Sehingga ini menjadi jalur satu-satunya dari mereka menuju arah ke Sumatera Selatan maupun ke Sumatera Barat. Sehingga mereka akan dipertemukan di Simpang, Palimah, Kecamatan Muara Tempesi. Dan juga perlu diingat untuk pengendara juga dilihat di sini terdapat beberapa titik jalan yang rusak, parah di Kecamatan Muara Bulian. Bahkan ini tidak tersentuh perbaikan sama sekali. Sehingga jalan ini sedikit mengganggu bagi para pemudik. Dan saya mengimbau kepada para pemudik untuk berhati-hati melintasi jalur lintas Muara Bulian Tempesi maupun terdapat beberapa titik lubang besar di situ yang suatu saat bisa saja dilalui oleh kendaraan. Oleh kendaraan yang melintas di wilayah tersebut. Saya Selamat Riyadi melaporkan secara langsung dari Kabupaten Batanghari.